Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel keluarga misterius Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Jangan keluar waktu suruh Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama Langsung saja kita masuk ke ceritanya Tunggu pemalasanku di hari berikutnya Ucap sosok mengerikan itu padanya Kini tubuhnya telah lenyap Bersama dengan kepula nasab hitam yang melayang di udara Darmoko pun datang dan melihat tubuh ponira menelungkup di tanah Ia pun langsung bergegas untuk mengampirinya Yuk, yuk bangun yuk Darmoko mengguncangkan tubuhnya Ampun, jangan bunuh aku Ponira masih menutupi wajahnya dengan kedua tangannya Bayu, iki aku, Darmoko Serunya Ponira pun secara perlahan mulai membuka matanya Dirinya pun bersyukur karena sosok kemengerikan tadi Telah hilang dari hadapannya Ia berterima kasih kepada Darmoko Karena Jika dirinya tak datang tepat waktu malam itu Mungkin nyawa ponira sudah tak tertolong lagi Sedangkan pada lelaki itu Darmoko pun tergejut bukan kepala Melihat seluruh permukaan wajah ponira yang melepu seperti terbakar Sudah tiga hari semenjak kejadian malam itu Para warga pun tak ada yang berani untuk keluar meninggalkan rumah mereka Hiruk-higuk suasana ngeri pun turut mereka rasakan berturut-turut Bahkan ketika di atas jam tujuh malam Pintu depan rumah mereka selalu ada yang mengetuk Tak satu pun dari mereka yang berani menengok untuk memastikan siapakah gerangan Yang berdiri di luar rumahnya itu Kegelisahan pun kian melanda Takut jika sewaktu-waktu yang bertamu tadi tak lain Merupakan sanak saudara dari jauh Namun ketakutan mereka ternyata lebih besar ketimbang rasa penasarannya itu Walau bunyi pintu yang diketuk secara berulang Mereka pun tetap tak mau beranjak dari tempatnya Meski sekedar untuk mengintip Pun dengan minul Istri dari dan mokoi itu terlihat khawatir atas apa yang menimpa ponirah pada hari itu Dirinya merasa hibah melihat ponirah yang saat ini tinggal seorang diri dalam rumah gubuk bambu tersebut Anak sematawayangnya pun terkadang bermain bersama temannya Di desa seberang sana hingga tak tahu waktu kapan untuk pulang Terakhir kali Menurut pengakuan suaminya malam itu Wajah ponirah melepuh dikarenakan semburan luda pocong Akibatnya Seluruh wajahnya seperti terbakar Hingga pada akhirnya Ponirah pun diminta untuk beristirahat saja di ranjangnya Dan dilarang beraktifitas apapun Sampai dirinya benar-benar sembuh Istri dari dan mokoi itu arah para pecemas Semalaman dirinya tak bisa tidur nyenyak karena memikirkan nasib ponirah Padahal ia sendiri Juga dengan ambil muda Dan seharusnya harus beristirahat yang cukup Agar janin dan ibunya itu juga sehat Darmoko pun sudah mencoba untuk menenangkannya Memberi nasihat kepada istri tercintanya itu Supaya menuruti apa yang dikatakannya malam itu Namun siapa yang bisa membantah seorang perempuan Jika separuh dari firasat yang dirasakannya itu sepenuhnya akan menjadi nyata Mungkin sudah kodratnya Terlahir sebagai sesama perempuan Minul pun khawatir jika keadaan ponirah Yang tak kunjung juga membaik Ayolah mas Kasian mbak ponirah mas Terus saja Minul merengat minta diantarkan ke rumah ponirah Pada malam itu juga Sabar dek Iya mas paham apa yang kamu rasakan Tapi lihat dulu Ini jam berapa Kamu kan tahu sendiri semenjak kejadian itu Jika kita keluar di atas jam 7 malam Apa yang akan terjadi nanti Tunggu dulu sampai Fajar yang menyingsing Barulah nanti kuantar ke sana Darmoko terus memberikan nasihat bijak Agar istrinya itu mengerti Mas Tapi Minul tetap merengik Menguntit di belakang dari Darmoko Sampai suaminya itu menuruti permintaannya Dek sudah Jangan seperti anak kecil begini Ingat Kamu itu sedang hamil muda Harus banyak istirahat Sebelum matahari terbit Malam ini adalah waktu terlarang bagi kampung kita Tolong mengertilah Sana Kembali tidur ke kamarmu Darmoko tak tahu lagi untuk menjelaskan bagaimana pada istrinya itu Ia pun dengan tak sengaja berbicara dengan kondisi agak kasar kepada Minul Memang inilah jalan satu-satunya Supaya mulut istrinya itu Diam dan berhenti merengik Mendengar bentakan kecil dari Darmoko Minul pun tak berani lagi untuk menjawab Wanita itu lebih memilih diam dan masuk ke dalam biliknya Dengan memoncongkan bibir Sebenarnya sama halnya dengan Minul Mata Darmoko pun sepertinya enggan untuk terpejam Ia seakan sadar bahwa kampungnya itu sudah tidak aman lagi Sewaktu-waktu ketakutan dan kerusahan yang dirasakannya Mungkin akan menjadi nyata Dimana salah satu anggota keluarganya atau bahkan semuanya akan tewas secara mengenaskan Di kampung terkutuk ini Jalan satu-satunya ialah membawa Minul jauh dari sini Dimana disana Dirinya dan Minul akan hidup tentram dan damai Tanpa diselimuti ketakutan yang terus mengantui seperti sekarang ini Namun jika harus menjual seluruh harta warisan peninggalan orang tua Tentu sangatlah susah Karena mereka hanyalah tinggal di pedesan kecil Yang menakalah penduduknya itu Harus berjuang sendiri untuk menyambung kebutuhannya sehari-hari Dan jikapun seluruh warisan itu dijual Maka nilainya pun tak seberapa Yang ada dirinya malah akan rugi besar Semua itu juga sudah diperintungkan Darmoko sebelumnya Malam pun terus bergulir Hingga tanpa sadar suara koko-koko yang menjago memegik gendang telinga Menandakan bahwa pagi yang dinanti Minul sudah tiba Darmoko pun yang tak bisa tertidur langsung pergi ke kamarnya Dirinya kini mendapat istrinya itu tengah tertidur pulas di ranjang mereka Senyum lelaki pun seraya merekah Ia lalu mengampiri istrinya Dicumpuhnya kening sang istri Sekali sembari mengelus perutnya yang sedikit membuncit Minul pun merasakan bahwa saat ini ada yang tengah membelai lembut kepalanya Ia lalu mengedipkan matanya berulang Kemudian melihat suami tercintanya itu sedang memandanginya Dirinya pun langsung mengambil posisi duduk di ranjangnya Mata Minul pun menjadi memicing Ia lalu membuang mukanya Ada apa mas? Kan semalam kamu pendak-pendak ke aku Sekarang kok senyum-senyum gitu? Minul melipat tangannya di dada Ia masih berusaha memasang muka jutek kepada Darmoko Masih marah Tode Yowes masalah Masih minta maaf Nanti kalau materi sudah terbit Kita langsung berangkat ke rumah Yuponira ya Bapak Darmoko sembari menawai ledagu sang istri Tanpa menjawab sucapan suaminya Minul pun langsung turun ranjang Mengambil handuk Kemudian bergegas pergi meninggalkan Darmoko ke kamar mandi Darmoko pun membuka pintu depan Kemudian keluar menuju gentong Atau wadah berisi air Untuk mengambil air wudhu Setelahnya Ia pun menuju kamarnya Dan melaksanakan sembahyang subuh terlebih dahulu Pukul 6 pagi Minul dan Darmoko pun sudah bersiap Untuk berangkat ke rumah Ponira Mereka berjalan kaki Dengan melewati jalanan area bersawahan yang becek Dan penuh lumpur Begitulah jika hidup di desa kecil Untuk sampai dari rumah ke satu rumah yang lainnya Maka mereka harus melewati kundukan jalanan Di area bersawahan sini Loh mbah yuk Pagi-pagi sudah Mangis-mangis Mau kemana ini Tanya salah seorang warga Yang kebetulan melewati jalan yang sama Iya Ini mau ke rumah yuk Ponira Saudar Moko menimpali Lelaki itu pun langsung menggandeng tangan istrinya Setelah dirasa wanita yang menanyai mereka itu Pergi menjauh Agaknya Darmoko terlihat tak suka dengan kebiasaan warga sini Yang selalu ingin tahu apa Dimana Kemana Mereka itu akan pergi Ataupun menyangkut urusan yang lain Orangko suka ngurusin kehidupan orang lain Gerutu Darmoko di sepanjang jalan Membuat Minul seketika mengerinitkan dayinya Apa to mas Wombona tadi ya cuman sekedar tanya Saud istrinya itu Lodeh Sering sekali lodeh itu Pas mas mau berangkat dagang ke pasar ya gitu Alasannya mau beli sayur Tanya itulah Jebrus gak jelas Saranya itu kemana Ngomong katanya ada genganya mas maal Eh ujung-ujungnya ngutang Jawab Darmoko dengan mimik mukanya yang terlihat kesal Minul pun hanya tertawa mendengar suaminya Yang terus mengerutu di sepanjang jalan Tanpa sadar Lamanya pasangan suami istri itu bercengkrama Mereka pun akhirnya sampai di rumah yang akan dituju Nampak sedikit kaget karena pelataran rumahnya yang kotor Di daunan kering berterbangan kemana-mana memenuhi alaman Rumah yang biasanya terurus itu Kini sudah seperti tempat tak berpenguni Mungkin juga karena keadaan ponirah yang masih belum sehat Minul pun berinisiatif untuk mengambil sahab wijuk yang ada di pelataran rumah itu Kemudian membersihkan alaman itu sembari menutup hidungnya Dengan ujung jilbab yang dikenakannya Darmoko juga terlihat membantunya Lelaki itu memunguti potongan-potongan dan ranting yang berjatuhan Kemudian digumpulkannya dan ditaruhnya pada teras rumah ponira Berjaga-jaga jika sewaktu-waktu persediaan kayu bakarnya mulai habis Maklum pada zaman itu Di kampung terpencil mereka masih belum semuanya menggunakan gas Jika walaupun ada mungkin sebagian hanya ditemukan di rumah-rumah mewah Yang ada di ujung jalan raya sana Setelah semuanya dirasa selesai Minul pun mendorong pintu yang terbuat dari bampu itu ke dalam Mereka pun tergajut dan tak percaya dengan apa yang terjadi saat ini Ketika pintu mulai dibuka Babu Suknan Amis pun menyeruak hingga ke indera penciuman Sampai-sampai membuat perut Darmoko muhal Pun dengan Minul yang perlahan mencoba masuk ke dalam rumah tersebut Wanita itu pun menjadi kaget bukan kepala Belihat ponira yang berintik kesakitan Dengan posisi terlentang di pelasteran rumahnya Ya Gusti, Mbak Yu Serentak Minul dan Darmoko mengampirinya Dan mengangkat tubuh ponira pada tiga rangyaman yang terbuah dari bambu Rupanya Babu Suk tadi berasal dari wajah ponira yang kala itu Diludai oleh pocong si nenek Mereka juga melihat ada belatung-belatung kecil yang diam-diam berjalan Di permukaan wajahnya Awal kejadian itu Wajahnya diketahui hanya melepuh Namun kala itu Minul juga sudah mengolesinya Salah untuk meredahkan rasa sakitnya Namun mereka tak menyangka Bahwa lukanya malah akan separah ini Sampai-sampai Darmoko pun dibuat bergidik ngeri Ketika melihat pemandangan menjijikan yang ada di hadapannya itu Ponira pun melayangkan tangannya ke samping Seraya tangan satunya sembari memegangi kerongkongannya Ia nampak kering Ia menunjuk-nunjuk gelas yang terbuat dari bambu Yang diletakkan tak jauh dari tempatnya Disandarkan saat ini Apa yuk? Mau minum tak? Minul pun bergerak cepat mengambil wadah tersebut Dilihatnya Wadah itu kosong tak berisi Ia lalu pergi ke belakang untuk pengisi cawan itu dengan air Sambil menunggu istrinya itu kembali membawakan minuman Perlahan Darmoko memberanikan dirinya mendekat mengambil ponira Yang tengah terbaring lemah di atas tika ranyaman Oh alah yuk Kok bisa jadi seperti ini? Lelaki itu pun juga nampak tak tega melihat keadaan ponira Terdengar dral pelangga suara sandal yang ditimbulkan kaki seseorang Minul pun datang dengan membawa secanggir air Kemudian membantu ponira untuk duduk Dan meminumkan air itu tepat pada bibirnya Kian lama dari air mata ponira pun berjucuran Wanita itu agaknya sulit untuk bicara Walaupun hanya sepatah kata Dikarenakan keadaan wajahnya yang semakin hari Semakin membengkak Sesekali minul pun menyeka air matanya Namun dengan cepat Tangan Darmoko kemudian menampik tangan minul Dik Jangan sentuh di bagian itu Nanti kalau tertular bagaimana? Wujar Darmoko lirik Us Mas ini bicara apa? Kok tiba-tiba ngomong seperti itu? Minul nampak kaget dengan kata-kata yang terlontar dari mulut suaminya itu Tak biasanya suaminya berbuat seperti ini Ketika ada warga yang tengah kesusahan sekalipun Ya gak gitu Takutnya nanti Kamu ketularan Kan Kamu juga sedang hamil Dik Rupanya Darmoko takut Jika luka yang ada di bagian wajah ponira itu Akan menular pada istrinya Apalagi dilihat-lihat Lukanya juga semakin membusuk Untuk menunjukkan sikap hatunya kepada suami Minul pun menurut apa yang dikatakan oleh Darmoko Dirinya hanya mengaguk paham Kemudian memfokuskan lagi pandangannya ke arah ponira Yang kondisinya nampak begitu memprihatinkan Assalamualaikum Kulonun Terdengar suara seorang dari arah pintu masuk Dua pasangan suami istri pun langsung menolehkan kepalanya ke belakang Darmoko lalu bangkit Bergerak ke arah pintu untuk menyambut seseorang Yang sedang bertamu itu Eh Pak Yai Punyai Monggo Darmoko pun mempersilahkan tamu tersebut untuk masuk ke dalam rumah Sungguh hal yang tak terduga Sesepu kampung tersebut datang sendiri bersama istrinya Untuk melihat langsung kondisi ponira Minul pun mengatupkan tangan kepada Kiai Abdul Salam Kemudian menjabat dan mencium tangan istrinya Selang beberapa menit Minul merasakan bahwa istri dari Pak Kiai Abdul Salam nampaknya merasa risih berada di sini Sedari tadi dirinya memperhatikan wanita yang bergelar bunya itu Pertama datang hingga sekarang Terlihat menutupi indera penjumanya dengan kerudung syari Yang dikenakannya saat ini Hal itu dianggap wajar Karena bau busuk yang ditimbulkan oleh luka basah pada bagian wajah ponira Aromanya semakin menyeruak Beberapa lalat besar berwarna hijau Yang harusnya hingga pada makanan basi dan juga sampah Kini pun turut menamaikan hingga pada luka ponira Yang kian lama semakin parah itu Tinggusan nafas ponira semakin menguat Dirinya seolah merasakan panas pada bagian permukaan wajahnya Ustadz Abdul Salam pun nampak keheranan melihat luka pada bagian wajahnya Semburan luda pocong seolah membuat rupa ponira Hampir tak dikenali Hari itu Terlihat masih melepu biasa seperti tersiram air panas Dua hari kemudian semakin membengkak Lalu setelah mereka tinggal selama beberapa hari Luka itu malah semakin parah dan membusuk Ponira benar-benar seperti orang kepanasan kala itu Tanpa sadar melihat orang-orang di sekelilingnya Ia pun nampak menyingkapkan baju bagian atasnya Hingga perut dan pusarnya yang membuji tutu terpampang nyata di depan mereka Semuanya pun dibuat tergajut oleh hal itu Mereka yang semulanya duduk Kini bangkit dan perlahan-lahan menjauhi ponira Bagaimana bisa semburan akibat luda pocong yang awalnya hanya mengenai wajahnya Dan meninggalkan jejak luka berbentuk basah itu Mulai merambat di sekucur tubuhnya Duh Gusti Luka karena semburan itu sepertinya sudah jadi penyakit Lihatlah bagian perutnya itu Dampaknya juga ikut membusuk Amati juga dengan teliti di sana Menuju ke bagian perut ponira Yang dimana disitu ada binatang kecil berjalan merayap Ucapan sedikit keterlaluan yang dilontarkan bunyai membuat ponira menengok ke arahnya Bu Bu ya jangan begitu ngomongnya Nggak enak bila ditinggar yang punya rumah Ustadz Abdul Salam pun memberikan peringatan Kepada istrinya agar menjaga ada bicaranya Minulah sedari tadi diam Kini matanya nampak memiceng karanya Mungkin jika hanya menutup hidungnya saja Itu tidak menjadi masalah baginya Namun perkataannya barusan memanglah terdengar sangat keterlaluan Seolah wanita bergamis dan bergudung syari itu Melupakan bahwa dirinya adalah istri dari ustad besar di kampung tersebut Dermoko melirik istrinya Kemudian menyikutnya Sudah biarkan saja Memang begitu watakaslinya Papar Dermoko sedang berbisik Pada telinga Minul Istrinya itu pun hanya menganggut kecil Ustadz Abdul Salam pun tiba-tiba melambahkan tangan karadar Moko Mereka berdua pun berjalan agak menjauh Entah apa yang mereka diskusikan saat ini Minul pun menuangkan lagi air dalam cawan itu Siapa tahu air itu dapat membantu ponira Untuk meredakan rasa panas di tenggorokannya Walaupun hanya sesaat Namun ketika dirinya menuangkan air tersebut Ia melihat bahwa ada bintik-bintik merah Yang kian lama menjadi benjolan timbul Di atas permukaan tangannya Sontak saja karena terkejut Cawan yang dipegangnya itu pun menjadi jatuh ke lantai Mas Dermoko Langgingan suara Minul membuat Dermoko kalang kabut Ia kemudian berlari meninggalkan Ustadz Abdul Salam Yang belum selesai mendiskusikan sesuatu dengannya Dan memilih mengambil istrinya yang kala itu Secara tiba-tiba menjadi berteriak Ada apa dek? Minul langsung menunjukkan Tanda benjolan merah pada tangannya itu Kepada Dermoko Astagfirullahaladzim Kenapa tanganmu ini dek? Dermoko terkejut bukan main Melihat keadaan tangan Minul yang tiba-tiba seperti itu Tolong mas Rasanya panas sekali kulitku ini Kian lama Minul merintik kesakitan Bintik merah yang telah menjadi benjolan itu Kian lama semakin besar Dan dalam benjolan itu Seperti terdapat cairan yang tak apa itu Namun cairan itulah yang membuat Minul merasakan tangannya itu Seolah-olah panas seperti terbakar Coba Perlihatkan tanganmu itu Timpal Ustadz Adul Salam Istri dari Dermoko pun dengan sungkan Menunjukkan kedua area telapak tangannya Kepada sesepuk kampungnya itu Ya Gusti Ucap Ustadz Adul Salam Seperti panas dan terbakar Tetapi Di sisi lain Melihat kondisi ponira yang saat ini Tengah menunggu ajalnya tiba Hati Dermoko pun Juga bingung Bagaimana nanti jika memang ponira ini Dinyatakan telah meninggal Lalu proses Penggemasinya Jenazahnya harus seperti apa Sedangkan semburan lidah pocong Pada bagian wajahnya itu Telah menjadi penyakit menular Kini istrinya juga telah merasakan dampanya Dirinya juga tak mau jika Harus tertimpa hal yang sama Seperti minul Setidaknya dalam keluarganya itu Harus ada satu orang Yang tetap dalam keadaan sehat Agar jika Terjadi sesuatu pada istrinya Dermoko tetap bisa Untuk memberikan pertolongan Setelah berpikir keras Barulah Ustadz Adul Salam pun Berani untuk mengambil tindakan Sesepu kampung itu Memberikan nasihat kepada Dermoko Supaya menunggu lebih lanjut Semoga saja Ada mukjizat dari yang kuasa Sehingga sakit yang ponira terita ini Diangkat olehnya Setelah berbisik terhadap istrinya Perlahan bunyai mendekat Karaminul Menyuruhnya membimbing ponira Untuk mengucapkan kalimat tauhid Melihat sikap istrinya Ustadz Adul Salam pun Menggelengkan kepala Kok nyuruh istrinya Dermoko untuk bimbing Kan bapak tadi nyuruhnya ibu Celetuk beliau Kan sama saja tauh Lagiannya gue juga Nggak mau tertular penyakit ponira Ih serem Sungguh jawaban dari istrinya Semakin membuat Ustadz Adul Salam greget Kemudian Minul pun Mengambil ponira Sesekali wanita santik itu Menggebasi-baskan tangannya Yang masih terasa terbakar Jarak diantara mereka pun Sekitar satu meteran Dari tempat ponira terbaring Dengan perlahan dan juga sabar Istri dari Dermoko itu pun Menuntun ponira Untuk melafaskan kalimat Allah Menggomba yuk Tidurkan saya pelan-pelan ya Sambil menuntunnya Tak terasa air mata Minul pun Perlahan menetes Ayo yuk Tidurkan ucapan istriku Yuk ponira pasti bisa Dermoko turut memberikan semangat Sebelum juga kalimat tawet itu diselesaikan Ponira pun sudah terburu Menutup netranya Innalillahi wa inna ilai rojiun Serempak mereka disana Pada akhirnya Turut menjadi saksi atas Kematian mengenaskan Yang menimpa ponira Minul langsung berlari Ke arah Dermoko Kemudian mendaratkan tubuhnya Pada dada suaminya itu Tangisnya tergugu Kematian ponira Sangat membuat hatinya terguncang Karena selama ini Setelah kepergian kedua orang tuanya Biasanya ponira lah Yang menemaninya Dan membantunya ketika Ia membutuhkan pertolongan Dirinya sudah menganggap ponira Sebagai mbak yunya sendiri Maklum saja Jika istri Dede dan Moko itu Merasa sangat kehilangan Di saat ajal telah menjemputnya Kini ponira telah berpulang Keraumatullah Dengan keadaan yang sungguh Meriatinkan Sekarang giliran para warga kampung Untuk memikirkan bagaimana caranya Menggabungkan jenazah ponira Tanpa langsung adanya kontak fisik Antara mereka dan juga jenazah Semua itu dikarenakan Untuk berjaga-jaga agar mereka Tak tertular penyakit Yang ditimbulkan oleh ponira Dar Lebih baik kamu umumkan dulu Berita duka ini ke surau Supaya orang-orang Juga mengetahui Tentang hal ini Perintah sesepu kampung tersebut Pada Darmoko Iya pak ustad Saya tinggal sebentar ya Beliau menganggukan kepala Selang setelah Darmoko Berpamitan kepadanya Setelah diumumkannya Kabar duka tersebut Barulah sesepu kampung itu Mengimbau siapa saja ke warga Yang akan dipilihnya untuk proses Pemula saran jenazah nanti Empat atau lima orang Dari golongan wanita Yang bertugas untuk Memandikan mayat ponira Sebagian lagi dari kaum laki-laki Untuk menyiapkan lubang galian Sebagai tempat Peristiratan terakhir Sekaligus untuk membopong keranda Di saat mayat telah dikavankan Kali ini Minul dilarang untuk serta Mengambil tugas berkumpul Bersama yang lain Karena dia sendiri saat ini Dia juga terkena penyakit Yang ditularkan jenazah Jadi mau tak mau Ianya duduk bertiam diri Dan melihat proses Pemula saran selesai Namun untuk mencegah terjadinya Penularan penyakit yang ditimbulkan Maka Utsad Abdul Salam pun memberi saran Agar menyiapkan bahan-bahan pelindung Seperti celemek Serung tangan plastik Yang panjangnya sampai siku Penutup kepala Masker dan sepatu khusus Boleh sepatu apa saja Mereka pun membagi tugas Membuat alat sadanya Sebagai pelindung dirinya Masing-masing Hal itu sudah dipikirkan oleh Pemimpin kampung tersebut Secara mata-mata Walaupun teknologi sekarang Sudah maju dan modern Namun tetap saja Mereka saat ini Sedang hidup di kampung Ngecil dan terpencil Jangankan baju pelindung khusus Bahkan untuk membeli Seputirobat saja Mereka harus setelah berjalan Di depan jalan raya Untuk sampai ke Buskesmas Satu-satunya yang berdiri Di desa tersebut Sayangnya Buskesmas itu Nampaknya sudah tak beroperasi lagi Dikarenakan rumor Teror sosok wanita Mengerikan berwajah gosong Dan mengantui Seluruh staf yang bertugas Pada malam itu Bukan segedar kerangan cerita Namun saksi nyata Yaitu Darmoko sendiri pun Juga mengalami hal janggal tersebut Saat waktu itu Dirinya mengantarkan Almarhum Marjuki Untuk memeriksa Keadaan matanya Sebelum kematian tragis itu Menimpanya Setelah semua tugas Yang diberikan selesai Mereka pun berganti Untuk menyiapkan papan Sebagai alat kematian jendazah Berupa kayu berukuran panjang Sepanjang tubuh orang dewasa Yang kemudian Diletakkan pada Amben yang terbuat Dari bambu Kalupapula Sebuah bak mandi Yang diisi air Untuk mengguyur Tubuh si mayat Para warga lainnya Yaitu dari golongan Laki-laki Beralih membuat Jalanan air Yaitu dari Kumpulan gundukan tanah Yang digali Tujuannya Supaya air bekas Memandikan jendazah itu Tidak tercampur Oleh genangan air Yang lainnya Yang nantinya Juga malah akan Membayakan kulit Dan kesehatan mereka Beserta yang lainnya Ustadz Abdul Salam pun Memberikan bubuk Keherbal Dan menyuruh Salah seorang Dari mereka Untuk menuangkan Bubuk tersebut Kedalam bak mandi Yang sudah diisi Dengan air mengalir tadi Bubuk itu adalah Pengganti dari Cairan klorin Yang bertujuan Untuk mematikan bakteri Yang disebabkan Oleh penyakit menular Kemudian Setelah selesai Mulailah Para ibu-ibu Membuat penutup Dari kain Yang sudah Tak terpakai Agar pemandian jenazah Tak terlihat Oleh kaum laki-laki Mereka Terlihat lengkap Dengan pakaian pelindung Buatan sendiri Tak lupa Dengan kacamata Sadanya Pun dengan masker Berupa kain Kumel Sebagai penutup mulut Hampir setengah jam Berlalu Akhirnya Salah satu dari mereka Membukakan pintu Yang terbuat dari Bambu itu Dan menyuruh Para warga yang lainnya Untuk masuk ke dalam Setelah proses Mengkavani itu Selesai Saat kaki mereka Mulai melangkah masuk Aroma tak sedap pun Timbul menyeruah kehidupan Hingga siapa saja Yang menciumnya Perutnya akan Tersemuha Buat itu Berasal dari penyakit Yang ada pada Bagian wajah Jenazah yang telah Membusuk Parahnya lagi Walaupun telah Membersihkan Dan dimandikan Belatung-belatung Yang memenuhi wajah Dan kian Membuat di bagian Tubuhnya Bukannya malah hilang Dan lenyap Kini malah Semakin bertambah Sebagian dari mereka Merasa jijih Sehingga menjaga jarak Sejauh mungkin Dari jangkauan mayat Yang sudah terbujur Kaku itu Astagfirullahaladzim Para warga Mulai saling pandang Ada yang bergitik ngeri Ada pula Yang merasa iba Dan kasihan Melihat kondisi Mayat ponirah Yang sungguh Memeriatinkan Monggo Langsung saja Kita mulai Talilnya Sebelum jenazah Disolatkan Dan Dikebumikan Tutur Ustaz Abdul Salam Kepada semuanya Seraya Semua serembak Menganggutkan kepala Pembacaan Yasin pun Dimulai Dan dipimpin Langsung oleh Beliau sendiri Selesai semua Para warga Atau anggota Laki-laki Langsung membompong Jasad ponirah Dengan hati-hati Menuju keranda Yang nantinya Jenazahnya Akan digiring Menuju surau Untuk disolatkan Sebagian dari mereka Ada juga yang menolak Dikarenakan Tak tahan dengan Bau busuk Yang semakin Menyeruak kuat Pada indria Penciumannya Dengan rendah hati Dan tanpa Menawarkan diri Sesapu kampung tersebut Pun langsung Bergerak cepat Untuk membantu Yang lainnya Mengangkat Keranda tersebut Loh Jangan pak Yai Biar yang lainnya Saja Tegas Darmoko Yang menghalangi Nia Tulus beliau Untuk membantu Mereka Bukan karena Sungkan Atau apa Namun Laki berbadan Tegap itu Sungguh tak tega Melihat kondisi Tubuh beliau Yang usianya Sudah terbilang Tidak muda lagi Dirinya Memandang sinis Kepada kaum Pemuda Yang lainnya Seperti Memberi kode Agar cepatnya Maju ke depan Untuk Mengambil Ali Posisi beliau Mata Darmoko Pun bergerak Melotot Ke arah Seorang warga Yang terbilang Masih cukup muda Di kampungnya Itu Nampak Pemuda itu Hanya berdiri Di antara Para warga Yang lainnya Tanpa Melakukan Aktivitas Apapun Tetapan Tajam pun Dilayangkan Karanya Perlahan Anak muda Yang dimaksud Itu pun Mulai Melangkakan Kakinya Kedepan Ia lalu Minjam Baju Pelindung Kepada Warga Yang lain Untuk Melindungi Tubuhnya Agar Tak Terlurar Penyakit Yang Dibawa Oleh Si Mayat Melihat Ada Yang Maju Ustadz Abdul Salam Melemparkan Senyum Garanya Beliau Lalu Mundur Beberapa Jengkal Dan Bergabung Kembali Dengan Warga Yang Lainnya Kamu Ini Gimana Masa Kayak Gitu Aja Harus Diberitahu Bu Ya Sesekali Tolong Menolong Kesesama Gak Ada Salahnya Kan Darmoko Langsung Mengomeli Tarmin Ketika Dirinya Sudah Bergambung Untuk Mengangkat Keranda Itu Bersama Dengannya Kamu Ini Masih Muda Masa Kalah Sama Kita Kita Yang Sudah Tua Ini Sungkan Lah Sedikit Sama Pak Yayi Tambahnya Lagi Membuat Tarmin Semakin Tersudut Dan Tak Enak Kati Iya Maaf Mas Aku Cuman Takut Ketularan Penyakitnya Elah Si Tarmin Yang Berusaha Mencari Alasan Maaf Pak Nyahi Nyun Sewu Apa Tidak Sebaiknya Kita Menunggu Anaknya Pulang Sebelum Jenazah Almarhum Dikebumikan Timbal Warga Yang Lainnya Begini Saja Kalian Kan Tau Kalau Anak Dari Almarhum Marjoki Dan Almarhum Mahapodira Ini Kan Carang Pulang Sekalinya Pulang Pun Juga Dalam Keadaan Mabuk Setelah Dikabarkan Bermain Di Desa Seberang Sana Desa Itu Kan Terkenal Dengan Anak Anak Yang Bandel Yang Suka Minum Minuman Keras Suka Cuti Apakah Menurut Kalian Semua Kita Harus Menunggu Ketetangan Si Paejo Sedangkan Kalian Sendiri Tau Tak Tau Kapan Ia Akan Pulang Kerumahnya Ustaz Abdul Salam Seperti Mengajak Mereka Untuk Bermusyawar Beliau Menunggu Keputusan Yang Tepat Yang Akan Diambil Oleh Warganya Dan Walau Bagaimanapun Juga Paejo Adalah Keluarga Satu-satunya Dari Almarhum Dan Almarhumah Atau Begini Saja Kita Bawa Jenasa Ini Kesurau Dulu Setelah Itu Salah Satu Dari Kita Nanti Yang Akan Menyampaikan Kabar Tuka Ini Kepada Paejo Di Desa Seberang Sana Bagaimana Wijar Beliau Yang Mencoba Bernegoisasi Jibun Pak Yay Bagaimana Baiknya Saja Kalau Begitu Dan Akhirnya Mereka Pun Membuat Kesepakatan Ditingan Rombongan Kemudian Mengantarkan Jenasa Ponirah Yang Dipikul Dengan Keranda Itu Kesurau Untuk Disolatkan Terlebih Dahulu Bunyi Darum Terkenal Pot Bro Memaki Genang Telinga Para Warga Yang Saat Ini Tengah Menyolatkan Jenazah Ponirah Seorang Lelaki Berjaket Jeans Serta Berpakaian Selana Cuman Camping Seperti Preman Datang Berjalan Semoyongan Dengan Membawa Botol Minuman Keras Di Tangannya Sedangkan Seorang Temannya Lagi Duduk Menunggu Di Atas Motor Sembari Menyunggikan Bibir Karena Para Warga Yang Berjaga Di Depan Musola Kedatangan Payjo Disambut Rama Dengan Omelan Omelan Dengan Minuman Keras Yang Ada Di Genggam Itu Kemudian Ditatapnya Satu Persatu Warga Yang Sebagian Dari Mereka Mulai Berbisik Membicarakan Tinggal Lakunya Yang Tak Patut Dicontoh Oleh Generasi Muda Apalagi Kondisinya Pas Pada Waktu Meninggalkan Orang Tuanya Sendiri Payjo Tersenyum Mengejek Lalu Bangkit Kembali Dan Berjalan Menuju Kedalan Dimana Disana Sudah Ada Tipunya Tak Ada Yang Berani Untuk Menghentikan Perbuatannya Mereka Lebih Memilih Diam Karena Takut Akan Tidakkan Payjo Beserta Gerombolannya Yang Terbilang Sangat Anarkis Payjo Merupakan Anggota Geng Prema Di Kampung Sebelah Yang Menakalah Pimpinan Genya Itu Adalah Anak Dari Bekas Narapidana Yang Dulunya Berprofesi Sebagai Pembunuh Bayaran Bahkan Bunyai Pun Juga Tak Berani Untuk Mengambil Tindakan Selanjutnya Istri Dari Sesepu Desa Lebih Memilih Mengunci Mulutnya Daripada Terus-terusan Mengkomelinya Yang Nantinya Malah Akan Membayahkan Dirinya Sendiri Para Para Warga Berjalan Mundur Menjauh Ketika Langkah Kaki Pau Ijo Mulai Menaiki Anak Tangga Musola Itu Tepat Di Depan Matanya Prosesi Menyolatkan Genasa Telah Usai Setelah Mendoakan Si Mayat Beberapa Orang Langsung Membuang Tubuh Jenasa Dan Meletakkannya Kembali Kedalam Pendusuk Atau Keranda Lalu Menutupinya Dengan Kain Berwarna Ijo Tunggu Teriakan Pak Ijo Membuat Semua Orang Di Dalam Musola Itu Menjadi Terkejut Beberapa Mata Tercengang Melihat Tinggal Lakunya Yang Tak Bermoral Seperti Itu Pun Dengan Pak Ustadz Abdul Salam Dan Darmoko Yang Hanya Menggeleng Melihat Sikap Dari Anak Almarhum Mah Ponira Itu Dengan Semboyongan Pak Ijo Berjalan Menuju Keranda Yang Dimana Disana Ada Mayat Ibunya Yang Sudah Tawa Pak Ijo Seketika Menggelegar Memangkit Gendang Telinga Mereka Astagfirullah Para Warga Lain Langsung Beristifar Baguslah Orang Ini Mati Oh Ya Sekalian Nanti Digubur Jadi Satu Bersama Suaminya Yang Bangsat Itu Ocehnya Sambil Sesekali Meneguk Minuman Haram Tersebut Mulut Mulut Nambaknya Darmoko Sudah Tak Bisa Menahan Diri Lagi Apa Kamu Pergilah Sana Jika Tidak Suka Sentaksi Pak Ijo Langsung Kepada Darmoko Ustadz Abdul Salam Pun Langsung Memberikan Isyarat Kepada Darmoko Dengan Mengatupkan Satu Jemarinya Telunjuknya Itu Kemulut Bertujuan Supaya Darmoko Tak terpancing Dengan Kata-kata Pak Ijo Anak Tak Bermoral Itu Langsung Menyingkapkan Kain Berwarna Ijo Itu Terpambang Dengan Nyata Mayat Ponira Yang Wajahnya Kini Telah Membusuk Itu Lagi-lagi Pak Ijo Menyuginkan Bibir Sesekali Diiringi Dengan Gelak Tawa Yang Nampaknya Membuat Mimik Mukanya Teramat Puas Akan Kematian Orang Tuanya Tersebut Ya Begini Azab Orang Yang Kebanyakan Dosa Wajahnya Membusuk Digrogoti Pelatung Ucapan Kasar Itu Sungguh Tak patut Untuk Didengar Bagaimana Bisa Orang Tuanya Meninggal Ceria Itu Dan Tak Menunjukkan Sikap Kehilangan Sama Sekali Para Warga Hanya Bisa Mengelus Dadanya Masing-masing Ini Ya Bintang Basip Tiba-tiba Saja Pak Ijo Meruangkan Minuman Haram Itu Tepat Pada Wajah Membusuk Ponira Darmoko Pun Langsung Mengambil Tindakan Ia Lalu Menyeret Tubuh Pak Ijo Keluar Dari Surau Dan Langsung Mendoroknya Hingga Pak Ijo Jatuh Tersungkur Ketanah Kalau Kamu Hanya Membuat Gaduh Mending Pergilah Dari Sini Sifat Mu Bejat Mirip Seperti Setan Ala Saja Bentak Darmoko Lelaki Lelaki Nampak Sudah Tak Kuat Lagi Dengan Sikap Tak Pantas Yang Ditunjukkan Oleh Pak Ijo Di Dalam Sana Dengan Mengguyur Tubuh Ibunya Menggunakan Minuman Keras Sama Saja Anak Muda Itu Telah Mempermainkan Adab Dan Silsilah Kagamaan Itulah Mengapa Darmoko Sudah Tak Bisa Mendam Emosinya Lagi Yang Tadinya Berusaha Ia Tantan Lalu Pada Akhirnya Emosinya Itu Meledak Dan Membuat Sungut Di Kepalanya Itu Keluar Perlahan Pak Ijo Pun Bangkit Tangannya Terlihat Mengepal Dirinya Langsung Menoleh Ke arah Darmoko Tatapannya Begitu Tajam Dan Penuh Dengan Amarah Dengan Sempoyongan Pak Ijo Berjalan Mendekat Karanya Beraninya Kau Langsung Tangannya Melayangkan Pukulan Tepat Pada Bagian Perut Darmoko Dengan Tergopo Ustaz Abdul Salam Pun Berlari Keluar Untuk Melerai Kegaduan Yang Ditimbulkan Oleh Pak Ijo Sudah Cukup Hentikan Sentak Beliau Kepada Mereka Berdua Apa Yang Kalian Lakukan Ini Hanya Membuat Melu Saja Lihatlah Mereka Semua Kita Harusnya Fokus Pada Jenasa Kasian Kalau Jenasanya Harus Menunggu Lagi Untuk Dimakamkan Dan Kamudar Kan Saya Sudah Bilang Tahan Dulu Amaramu Dada Gunanya Juga Berbicara Dengan Anak Yang Tak Tahu Sopan Santun Dan Agama Sesepu Kampung Itu Langsung Menyentil Darmoko Tanpa Melibatkan Nama Pak Ijo Di Dalamnya Padahal Jelas Jelas Pak Ijo Yang Sedari Tadi Memancing Keributan Di Sini Kamu Jika Tidak Mau Menghadiri Pemakaman Ibumu Lebih Baik Pergi Dari Sini Ujar Beliau Kepada Pak Ijo Anak Itu Pun Meninggikan Sudut Bibirnya Eh Siapa Juga Yang Sudi Berada Disini Wanita Itu Memang Sepantasnya Mati Itu Pun Belum Sebanding Atas Apa Yang Dia Berbuat Pada Malam Itu Kepada Kekasihku Jika Boleh Memilih Aku Pun Tak Ingin Dilahirkan Dari Rahim Wanita Janam Itu Kata Yang Terlontar Dari Melut Pak Ijo Solem Membuat Semua Warga Tercengang Apa Yang Ponira Berbuat Pada Kekasihnya Dan Siapa Kekasihnya Itu Maksud Kamu Apa Tanya Darmoko Yang Masih Belum Paham Dengan Ucapannya Maksud Apa Pertanyaan Macam Apa Itu Neneng Adalah Kekasihku Calon Istriku Teriak Pak Ijo Sembari Menatap Satu Persatu Di antara Mereka Netra Mereka Pun Semakin Melotot Bulutnya Soalnya Tak Bisa Berkata Apa Apa Saat Pak Ijo Menyebutkan Nama Neneng Peristiwa Tragis Pada hari Itu Teringat Kembali Di Benak Mereka Sebagian Dari Mereka Pun Menunduk Dan Menyadari Saat Itu Dan Pada Malam Itu Mataku Menjadi Saksi Atas Perbuatan Mesum Yang Dilakukan Oleh Bapakku Sendiri Kepada Neneng Si Tua Itu Tahu Kalau Neneng Itu Calon Istriku Tapi Masih Tetap Saja Diembat Celoteh Pak Ijo Sama Aja Kung Pacarmu Itu Kan Juga Janda Gatel Semua Lelaki Lagi Digoda Teriak Salah Seorang Warga Padanya Sontak Saja Botol Minuman Keras Itu Langsung Diantamkan Pejo Ke Tanah Hingga Hancur Kalau Bukan Para Suami Kalian Yang Menggodanya Terlebih Dahulu Tak Mungkin Juga Si Neneng Itu Menanggapinya Lantas Lantas Tindakan Kalian Yang Bakarnya Secara Biduk Biduk Bagaimana Apakah Itu Tindakannya Bermoral Lucu Sekali Kalian Ini Kalian Anggap Minumanku Ini Minuman Haram Kalian Sebut Aku Pemuda Yang Tak Tahu Datak Rama Perbuatanku Yang Menuangkan Miras Pada Mayat Yang Membusuk Itu Kalian Anggap Anarkis Lalu Apa Tindakan Yang Kalian Ambil Pada Malam Itu Sudah Benar Sambil Tetap Terus Mengingatkan Mereka Terlihat Jelas Mata Paijo Yang Memerah Seperti Menantangis Kalian Semua Akan Menyesal Subah Serapasi Neneng Akan Mengutuk Desa Ini Kampung Ini Sebentar Lagi Akan Tenggelam Dan Menjadi Kampung Mati Yang Tak Berbenguni Aku Pastikan Kalian Semua Takkan Bisa Tidur Dengan Nyenyak Perlahan Kalian Semua Akan Menemui Kematian Yang Mengenaskan Seperti Tumini Dan Ponirah Camkan Dan Ingat Kata-kataku Ini Ayo Pergi Selang Kemudian Paijo Memutuskan Untuk Pergi Dari Sini Dengan Teman Gengnya Itu Dua Orang Itu Nampak Puas Melihat Mimik Muka Para Warga Yang Kembali Dilanda Rasa Ketakutan Demi Mengatasi Rasa Kekhawatiran Mereka Sesempuh Kampung Itu Pun Segera Mengimbau Seluruh Warganya Agar Mengantarkan Jendat Sapunira Sampai Keperistiratan Terakhirnya Pakik Pakik Suara Iringan Rombongan Yang Memekul Keranda Tersebut Dibarangi Dengan Orang Orang Di Belakang Yang Mengikuti Dan Mengantarkan Jasant Itu Hingga Kepemakaman Untuk Sementara Kucukupkan Dulu Ceritanya Sampai Disini Sampai Jumpa Kembali Di Part Berikutnya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh